Pak Bobi, saya juga pertanyaan yang undul untuk melihat sikap Indonesia ketika, dari Ibu Sri Mulyani tentu saja ya, ketika menghadapi aksi walkout dari Amerika dan beberapa negara yang lain termasuk Inggris dan Kanada. Bagaimana Anda sebagai Komisi Satu melihat ini? Secara teoritis kan bagaimana kita menanggapi aksi-aksi diplomatik atau aksi-aksi dalam dunia pergaulan internasional itu kan ada berbagai macam. Tetapi apa yang sudah dilakukan pemerintah kita dan juga perwakilan pemerintah kita seperti Ibu Sri Mulyani dalam forum tersebut, saya rasa itu sudah tepat. Karena paling utama aksi walkout itu tidak mendisrupsi sidang. Jadi kalau tidak mendisrupsi sidang, berarti substansi rapat tersebut itu masih bisa berjalan seperti biasa. Oleh karenanya kan statement dari Menteri Keuangan kan menyatakan memang sudah diprediksi, tetapi walkout tersebut secara substansi tidak berdampak apapun terhadap kelangsungan jalannya perundingan-perundingan. Karena itu tadi, itu walkout itu tidak mendisrupsi sidang dan itu tetap berjalan. Sebenarnya? Diaduk kayaknya ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.